ada yang bilang menanam melon dengan hidroponik itu jauh lebih baik dibandingkan sistem konvensional di belakang ini ya ada juga yang bertanya kenapa saya tidak menanam melon menggunakan hidroponik kedua sistem ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh sebab itu bagi sobat yang ingin menanam melon dan baru mau memulai menanam melon sebaiknya simak video ini agar tidak salah ini kembali lagi di channel Hortimat salam kopi ini adalah produk kopi dari lereng gunung Ijen ya sobat ini adalah kopi Arabica yang ditanam di ketinggian di atas 1000 mdpl sungguh nikmat bagi sobat yang ingin mencoba kopi Arabica khas gunungan Ijen juga bisa pesan melalui saya ya kontak ada di profil channel ini nah kenapa saya tidak menanam melon menggunakan hidroponik ada beberapa alasan ya sobat jadi alasan saya tidak menanam melon secara hidroponik itu karena saya itu sering kemana-mana gitu ya apabila saya menggunakan hidroponik itu sangat berisiko tinggi disebab di tempat ini di daerah saya ini listrik itu sering padam ya jadi kalau padam itu sangat lama ya bisa 6 jam bahkan pernah itu 12 jam nah dengan kondisi demikian tidak mungkin buat saya itu menanam melon secara hidroponik karena resiko tadi kenapa karena ketika padam itu kan kita harus menyiram tanaman kita selang berapa menit itu harus kita siram dengan air nutrisi agar tidak mengalami layu nah disini saya akan bahas apa sih kekurangan dan kelebihan menanam melon secara konvensional menggunakan tanah atau soil dengan hidroponik yang pertama dari masa pakai ya masa pakai greenhouse ya utamanya ketika kita menanam menggunakan greenhouse masa panen itu akan lebih banyak hidroponik dibandingkan kita menggunakan soil atau tanah ya jadi 1 tahun kita bisa panen 5 kali ya untuk hidroponik tetapi kalau kita menggunakan konvensional seperti yang saya lakukan itu hanya 4 kali saja ya 4 kali saja kenapa seperti itu karena ada jeda ketika kita panen itu jedanya kurang lebih sebulanan ya sebab kita harus memperbaiki dulu media yang sudah kita pakai entah itu sterilisasi ataupun juga penjemuran ya itu yang biasa kita lakukan sehingga kita memerlukan waktu yang lebih lama dalam hal recovery dari media yang kita pakai nah kalau hidroponik nah itu sangat cepat ya mungkin jedanya hanya semingguan ya sobat ketika selesai tanam kita langsung cabut kita bersihkan kita steril lingkungan greenhouse kita bersihkan semuanya diset ulang ya sekitar semingguan itu kita sudah bisa mulai menanam lagi ya itu keunggulan yang pertama dari hidroponik nah kemudian yang kedua ketika kita menanam menggunakan hidroponik nutrisi yang diperoleh tanaman itu bersifat fast release ya artinya ketika nutrisi itu sudah dilarutkan ke dalam air itu langsung diserap oleh tanaman sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan kita menggunakan soil kalau kita menggunakan tanah atau soil akar tanaman kita kan masih menjalar kemana-mana untuk mencari nutrisi nah itu bedanya sehingga pertumbuhan melon hidroponik itu jauh lebih stabil lebih merata dan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan kita menanam menggunakan soil ya sobat kalau kita menggunakan tanah itu ketika pencampuran kurang maksimal maka disana ada perbedaan antara lubang tanam yang satu dengan lubang tanam yang lain namun kelemahan dari melon hidroponik seperti yang sudah saya sampaikan di awal kenapa saya tidak menanam karena itu kalau listrik tidak siap maka itu sangat beresiko sekali kemudian yang berikutnya adalah hidroponik itu memerlukan budget yang lumayan besar di awal ya sobat jadi di awal itu instalasinya itu lumayan mahal dibandingkan kita menggunakan gulutan biasa seperti di belakang ini ya nah seperti itu ya sobat nah masalah harga hidroponik melon hidroponik itu harganya lebih bagus dibandingkan dengan melon soil entah apapun alasannya itu saya tidak tahu ya dan saya tidak bisa membandingkan karena yang saya konsumsi itu hanya melon melon soil ya dan ketika kita melakukan perbandingan pun juga itu tidak bisa diambil kesimpulan bahwa melon soil itu lebih baik dari melon hidroponik atau sebaliknya itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya mana yang lebih baik dan kenapa harganya itu kok lebih bagus hidroponik padahal hidroponik itu jelas-jelas full kimia ya itulah sobat yang mungkin bisa saya jelaskan kenapa sampai saat ini saya tidak menanam menggunakan hidroponik ya bukan tidak mau tapi memang karena situasi dan kondisi jadi bagi sobat yang kondisinya memungkinkan untuk menggunakan hidroponik silakan pakai hidroponik namun jika tidak memungkinkan maka bisa menanam konvensional seperti yang saya lakukan oke itu saja informasi singkat yang bisa kita berikan semoga bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya salam agro